Nah ibu mau nanya dong, gimana sih ngajarin seorang masjidah ini ngajarin baca Al-Quran, apalagi kan bukan sekedar baca aja ya, dia menghafal dan suaranya merdu sekali sejak umur dia. Iya masjidah tuh menghafal Al-Quran, memang dia dari umur 3 tahun sudah suka dengar orang ngaji. Oh gitu, dari yang ngedengar, ngedengar tiba-tiba bisa sendiri? Iya, gak ada yang ajarin. Sambil dengar itu melalui apa murotal, iya tiap hari. Tiap hari, tiap hari. Alhamdulillah udah masuk 13 jus. Jadi cara menghafalnya mendengar? Iya cuma mendengar bunda, mulai pulang sekolah masjidah udah didengarkan murotal, terus habis sholat maghrib atau isya dia nyetor ayat. Syotor. Baru jalan dulu dari pagi. Ini tuh rafatah nantuku masjidah lihat. Nanti rafatah nantuku. Nanti rafatah nantuku. Nanti rafatah juga ya insya Allah. Insya Allah ada rafatah jadi nantunya jadi penghafal. Ini masjidah ada lagi nih. Rafatah ya pak, saking tadi mendengar indahnya lantunannya masjidah sampai tertidur. Sampai tertidur. Sampai tertidur nih. Semua orang tuanya ya. Ya ampun, lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabahmatullahi 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 w Ini juga mah, rupanya Allah hebat sekali ya mereka. Alhamdulillah. Salim? Eh salim. Nih, Al-Ghazali dan Al-Khalifi ini si kembar yang akan membaca surat Al-Bukh ayat 1-5. Ini diajarin sama papanya atau diajarin sama guru ngaji? Sama guru ngaji. Sama guru ngaji. Papanya sama anaknya jagoan mana ngajinya? Jagoan anaknya. Sama saya juga nanti kayaknya. Memang harus bikin teranaknya ya daripada orang tua. Yuk, Al-Khalifi yuk baca surat Al-Bukh ayat 1-5. Ayat 1-5. Ditemenin sama papa ya. Wahid, Isnain Salasah Taus. Wahid, Isnain Salasah Taus. Begitu yang baik? Wahid, Isnain Salasah. A'udhu. 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 O'en A'udhu. A'udhu. Al-Quran 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 Al-Q Kakak yang, kakak yang mana? Kakak yang mana? Kakaknya yang mana sih? Al-Ghazali yang mana? Al-Ghazali yang mana? Gak ada pesan anak. Al-Ghazali yang mana? Al-Ghazali yang mana? Angkat tangan. Al-Ghazali yang mana? Angkat tangan. Angkat tangan Al-Ghazali. Angkat tangan. Bapaknya juga bingung. Enggak, aku mau nanya. Kan si Rafathar kan juga sebenarnya sekarang 2 tahun juga belum kan? Nah gimana sih kan sebenarnya dia ngomong juga belum bisa. Tapi ngajarin menghafal Al-Quran itu gimana gitu? Sebenarnya justru metode masyita itu yang paling baik buat anak-anak di bawah umur 4 tahun. Jadi mendengarkan. Jadi kalau kita mau anak kita bisa menghafal Al-Quran sebelum umur 4 atau 5 tahun. Yang penting tidak diperdengarkan suara-suara apapun dari teknologi apapun selain suara Al-Quran gitu. Baik itu dari gadget, dari apa tuh namanya kan ada player gitu ya. MP3 player yang kayak dipakai masjita tadi di VT Murotal namanya. Ya kan gitu. Dan dibiasakan dengan satu nada dulu gitu. Satu imam misalnya kayak gitu kan. Nah nanti kalau misalnya sudah ini, sudah anaknya sudah mulai menangkap baru bisa dengan imam-imam yang lain. Tapi biasanya harus fokus dulu. Misalnya targetnya just 30. Jadi Murotalnya yang diputar just 30 terus. Oke. Ini memang anak-anak ini luar biasa ya sudah bisa membangun mahkota di surga untuk orang tuanya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Andi Arsia pasti ntar dari kecil udah diajarin ngaji ya. Iya lah. Aku juga mah tapi aku kok gak lancar-lancar ya. Ya udah pasti yang di rumah juga kan. Alifah ketahunya kencang banget. Pengen lagi mendengarkan kisah mereka. Berbagi kisah orang tua sama anaknya. Supaya apa? Supaya anak kita pintar mengaji. Dekat sama Allah. Dan juga menjadi anak yang sholat. Dan anak itu adalah investasi orang tua. Supaya mengantarkan orang tuanya ke surga. Karena doa akhirat. Yang bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Selain satu ini kita akan ngobrol lagi sama mereka. Jangan kemana-mana tetap di rumah Mama Ami. Ami.